Saudara ekosistem Terumbu Karang, kekayaan laut Indonesia yang mencakup 10% dari total Terumbu Karang dunia, terancam punah. Tingkat kerusakan Terumbu Karang Indonesia terus meningkat. Total luas Terumbu Karang Indonesia berdasarkan data citra satelit Pusat Penelitian Oseanografi BRIN mencapai 2,5 juta hektare. Sementara kerusakan Terumbu Karang tercatat hingga 36,1% di 386 lokasi dari 1067 kawasan Terumbu Karang. Meski terancam punah oleh berbagai kondisi, tetapi inisiatif pelestarian Terumbu Karang dilakukan oleh seorang warga negara asing di tanah air hingga kini. Bagaimana kisahnya? Kami akan hadirkan setelah informasi yang ini. Kekayaan laut Indonesia termasuk Terumbu Karang sangat melimpah bahkan tersohor di dunia. Sayangnya, praktik tidak bertanggung jawab seperti pengeboman dan penggunaan racun untuk menangkap ikan, menyisahkan kerusakan Terumbu Karang yang parah, salah satunya di perairan Raja 4 Papua Barat. Namun situasi pun berubah. Formasi karang yang rusak hidup kembali, salah satunya berkat upaya keras seorang relawan asal Perancis Arnaud Breval. Sejak 2014, Arnaud datang ke Raja 4 untuk memulai kegiatan konservasi, salah satunya di Pulau Arborek, Papua Barat. Arnaud Breval adalah pendiri Yayasan Orang Laut Papua yang bekerja sama warga setempat memulihkan Terumbu Karang yang rusak. Pemulihan dengan cara transplantasi ini dapat mengembalikan fungsinya sebagai habitat sekaligus sumber pakan ikan yang bernilai ekonomis bagi warga setempat. Tapi sudah lama tinggal di Raja 4 dan di Indonesia, sekitar 8 tahun di Indonesia mungkin. Bagaimana bersama kita bisa bantu jaga dan merestari lingkungan hidup dan ekosistem Terumbu Karang di Indonesia. Pusat Penelitian Oseanografi, Badan Riset, dan Inovasi Nasional mencatat luas Terumbu Karang Indonesia seluas 2,5 juta hektare yang mencakup 10% total luas karang di dunia. Jenis karang di Indonesia tercatat 569 jenis yang mencakup 69% dari seluruh jenis karang di dunia. Namun kerusakan Terumbu Karang Indonesia kini mencapai 31,1% yang berada di 386 dari 1.067 seluruh lokasi Terumbu Karang. 11 Februari lalu dihadapan para pemimpin dunia dalam One Ocean Summit, Presiden Joko Widodo mengklaim capaian konservasi ekosistem laut hingga 80% dari target 32,5 juta hektare di tahun 2030. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut. Sampai dengan tahun 2021 kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5%. Kami optimis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi. Kelestarian Terumbu Karang Indonesia juga terancam praktik pencurian dan ekspor karang ilegal. Ekosistem Terumbu Karang, kekayaan alam Indonesia adalah tanggung jawab semua pihak agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi di masa depan. Jadi apa yang memikat Arno Brifal, pendirikan Yayasan Orang Laut Papua demi melestarikan Terumbu Karang di Raja Ampat Papua Barat bersama warga setempat? Bagaimana pula pemerintah mencapai target konservasi laut? Kita bahas lengkapnya bersama Arno Brifal, pelestari Terumbu Karang Raja Ampat yang saat ini didampingi Zadrak Sawyal, koordinator lapangan Terumbu Karang. Dan juga Andi Rusandi, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Laut dan Perikanan. Pak Andi selamat malam. Arno dan Bung Zadrak selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak Andi, saya ke Papua terlebih dahulu ya Pak Yadi yang lebih jauh dari kita. Silahkan. Arno, Bung Zadrak selamat malam. Saya mau tanya ke Arno dong. Jadi, apa sebenarnya yang membuat Anda tertarik atau merasa mau untuk mengurusi konservasi Terumbu Karang di Papua? Oke, saya akan mencoba menjawab dalam bahasa Indonesia dalam waktu singkat. Terima kasih. Tapi dari Ketil, saya membesar di pesisir laut di Fransisi. Dan saya dari Ketil saya tahu saya mau kerja dalam konservasi Lenggungan. Dan tahun 2014, saya ikut petualangan ke Indonesia sampai ke Raja Empat. Dan di sana memang saya jatuh cinta dengan alam, tapi juga jatuh cinta dengan masyarakat di sana. Dan dari waktu itu, saya bisa lihat bagaimana masyarakat di sana tergantung. Mereka punya cara hidup tergantung oleh Terumbu Karang, ekosistem Terumbu Karang untuk cari makan atau untuk mata pencairan. Mata pencairan, seperti industri pariwisata atau industri perikanan. Jadi, menurut saya ekosistem Terumbu Karang mungkin adalah kekayaan yang paling berguna dan paling besar di negara Anda, di Indonesia. Jadi, saya pikir ini perlu dijaga. Itu kenapa saya di sana. Baik. Ardo, tadi Anda bercerita di berita pengantar kami, Anda bercerita Anda berada di Papua ini sudah kurang lebih 8 tahun ya? Pertama kali di tahun 2014. Oke, 2018. Sudah tinggal di Papua sudah. Oh, 2014. Sudah menjadi orang Papua. Oke. Tapi, ketika Anda awal datang, kondisi Terumbu Karang di sana itu sebenarnya seperti apa? Sampai membuat Anda memutuskan untuk tinggal dan ikut dalam program konservasi. Ibu lagi minta soal situasi Terumbu Karang ya di sana? Ya. Di Raja Empat mungkin tempatnya di mana ekosistem Terumbu Karang paling kuat dan sehat di seluruh dunia. Diversitas sangat tinggi, banyak-banyak jenis seperti yang kalian menjelaskan tadi. Tetapi, walaupun itu mungkin tempat yang paling sehat dan baik, itu juga satu tempat yang masih terancam. Terancam oleh perkambangan yang tidak berkenanjutan, atau juga terancam dari aktivitas melayan ilegal yang dari waktu dulu, aktivitas ilegal yang pakai bom atau potas, yang waktu dulu merusakkan sebagian Terumbu Karang. Dan walaupun sekarang Raja Empat sudah menjadi taman nasional dan sudah ada kawasan konservasi untuk menjaga Terumbu Karang, masih ada bekas-bekas luka dari aktivitas ilegal dan aktivitas pembauman dari waktu dulu. Dan ini yang kami lagi memperbaiki. Dan sifat-sifat Jokowi bilang tadi, harapan Indonesia harus memperbaiki sehingga 30 juta hektare Terumbu Karang di seluruh Indonesia. Jadi dalam program kami, kami harap restorasi minimum 1 hektare tahun ini. Oke, Arno saya beralih ke Pak Andi terlebih dahulu ya. Pak Andi, jadi sebenarnya kondisi Terumbu Karang di Indonesia, khususnya yang ada di Papua, khususnya lagi yang ada di Raja Empat itu saat ini seperti apa sih? Yang sudah pasti, tadi di awal disampaikan bahwa luas Terumbu Karang itu kan berdasarkan data dari Lipi itu 2,5 juta hektare ya. 2,5 juta hektare, kemudian total yang masih baik secara keseluruhan itu ada 6,422 persen. Dan di antara itu, itu yang terbaik justru ada di Raja Empat. Nah tentunya ini yang perlu kita jaga. Ini karena sumber pembenihan bibit dan sebagainya itu dari Raja Empat itu akan sangat bagus ketika kita nanti misalkan mengambil bibit yang ibaratnya itu nature itu alaminya itu betul-betul lebih dibandingkan yang lain. Itu yang kami ketahui ya, di seluruh Indonesia Raja Empat. Oleh karena itu, kami sangat senang ketika ada pemerhati lingkungan juga melakukan program-program yang in line sama dengan program pemerintah. Untuk mencapai 32,5 juta hektare di 2030. Dan itu sudah janji Presiden. Nah justru itu, karena Pak Presiden sampai dengan berjanji, artinya kan ada concern yang luar biasa soal Terumbu Karang ini. Sebenarnya saat ini kondisinya se-apa ya, se-mengkhawatirkan apa sampai itu masuk dalam janji Pak Presiden? Jadi yang perlu kita ingat ya, dunia sudah tahu bahwa Indonesia mempunyai luas perairan yang paling besar. Dan Terumbu Karang ada di sana. Itu ada beberapa informasi yang cukup mengembirakan buat kita semua bahwa perairan dari beberapa sampel yang telah diteliti, beberapa universitas, kemudian juga bersama dengan NGO, bahwa untuk perairan Indonesia itu dia relatif perairannya subur ya, cepat. Jadi ketika dia misalkan ada climate change ya, ada perubahan, ada pemutihan, dia akan lebih cepat kembali dibandingkan negara-negara yang lain. Dan tentunya ini sumber daya, sumber daya hayati Terumbu Karang ini menjadi lumbung ikan. Nah ikan itu menjadi pangan, protein menjadi moda potensi protein bagi negara kita. Dan ini yang di Raja Ampat ini bisa dijadikan sumber, sumber dari untuk transplantasi dan sebagainya. Karena dia bibitnya bagus. Seperti itu kira-kira. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan ini nanti sodara setelah jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami sampai Indonesia Malam segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Andi, saya mau lebih spesifik lagi bertanya soal kondisi Terumbu Karang. Tadi kalau dari keterangan Arno dan teman-teman yang ada di sana soal Terumbu Karang di Papua, itu kan ancaman yang paling besar itu adalah soal cara-cara fishing atau pencarian ikan yang tidak tepat. Bahkan bisa jadi ilegal. Antara lain menggunakan bom, menggunakan potasium, jangan-jangan menggunakan kapal yang bisa merusak Terumbu Karang juga. Nah, saat ini kalau untuk hal-hal yang seperti itu kondisinya di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, memang kalau kita lihat di lapangan, aturan sudah bagus. Pada saat implementasi di lapangan itu memang butuh effort ya. Namun kita sudah yang pertama untuk perlindungan dulu. Nah, salah satu perlindungan itu adalah dalam bentuk kawasan konservasi. Ada tiga kawasan konservasi ya di Raja Ampat itu. Itu adalah kawasan konservasi perairan nasional Suwaka Alam Perairan, Wai Gio sebelah barat, kemudian kawasan konservasi perairan nasional Raja Ampat, kemudian yang satu lagi adalah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang kita sebut yang pemerintah daerah, kawasan konservasi perairan daerah, ya, itu di Raja Ampat. Nah, ada tiga kawasan itu yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan kawasan yang ada di Raja Ampat. Itu yang harus kita lindungi. Nah, selain petugas-petugas kita di wilayah kerja di Raja Ampat, kita juga dibantu oleh unit pelaksanaan teknis pengawasan sumber daya kelotaan perikanan. Ada dua. Jadi yang pertama adalah kita lakukan secara preventif, ya, artinya dengan sosialisasi. Kemudian juga sosialisasi itu tidak hanya di gedung ataupun di pendopo, tapi juga dilakukan oleh para petugas-petugas kita di lapangan dan ke masyarakat langsung. Bahkan juga kita mengajak teman-teman dari resort yang melakukan, apa namanya, melakukan kegiatan-kegiatan karena mereka juga membutuhkan sumber daya keindahan. Nah, ini yang kita lakukan sampai saat ini. Jadi yang pertama kita menetapkan kawasan konservasi supaya ketika ditetapkan kawasan konservasi, ada pelanggaran dalam kawasan konservasi itu terkena pasal pelanggaran. Tapi kita tentunya ada sosialisasi. Ada preventif dulu ya, dengan berbagai metode. Oke. Saya tadi mengalami kendala komunikasi dengan Arno dan juga Bung Zadrak. Saya akan coba kembali. Apakah sudah tersambung kembali dengan Arno dan juga Bung Zadrak? Ya, saya pikir sudah bisa tanggal kami. Saya minta maaf, itu jaringan tadi putus. Gak apa-apa, bukan kesalahan Arno dan Bung Zadrak. Kondisi infrastruktur komunikasi di Indonesia memang belum prima. Bung Zadrak, saya mau tanya dong, Anda sebagai warga asli, warga di sana yang juga turut peduli dengan konservasi terumbu karang, ada tidak beda yang signifikan antara terumbu karang dulu, 8 tahun lalu dengan sekarang, ketika sudah banyak, berbagai pihak yang turut serta berupaya untuk semaksimal mungkin memajukan konservasi terumbu karang di Raja Ampat. Ada, terbeda. Ada. Bisa dijelaskan? Ya, terbeda-bedanya dulu, waktu kami masih kecil, biasa kami pergi cari ikan, sangat jauh dari halaman kami atau di lingkungan kami. kami harus pergi ke peri-peri lain untuk harus cari ikan. Tapi untuk yang jadang yang sekarang sudah kami sangat senang, sangat senang sekali karena sudah banyak ikan di kasih kami, karena kami sudah berterima kasih untuk Arno, karena dia sudah menanam kembali karang, sehingga sekarang sudah menarik kembali ikan ikan yang sudah pergi. Oke. Menunggalkan. Oke. Bung Zadrak dan juga Arno, ini kan pasti ada kerjasama yang besar begitu kan, antara para pegiat konservasi dengan masyarakat sekitar. Jadi apa sebenarnya yang kalian lakukan di area konservasi terumbu karang ini? Saya bisa melihat ada beberapa desain kerangka yang digunakan untuk hidupnya terumbu karang. Selain itu, apa lagi yang Anda lakukan? Oke. Jadi, untuk ini, memang kita punya tujuan restorasi terumbu karang, tetapi dengan pendekatan yang sosial dan kesihatan terumbu karang juga tercampur dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat dan manusia. Jadi, dalam kegiatan kami, kita pakai restorasi terumbu karang sebagai alasan untuk menciptakan mata pencairan, mata posisi kerja untuk masyarakat. Jadi, setiap kampung di mana kita pergi bikin proyek atau program, yayasan kasih kesempatan kerja ke masyarakat. Dan dalam proses restorasi terumbu karang, itu juga ada beberapa marga yang bisa dapat gajian dan uang dan belajar, belajar menyelam, segala macam. Oke. Bung Zedrek, bolehkah saya diceritakan lebih detail lagi sebenarnya cara memberdayakan warga sekitar dengan konservasi terumbu karang ini apa saja? Kalau dalam bahasa Inggris, boleh pinta ini dalam bahasa Inggris? What kinds of reinforcement do you have for the people in, especially in Raja Ampat, to be involved in the conservation? Itu satu pertanyaan yang cukup kompleks karena mau dijawab baik-baik. dengan program restorasi terumbu karang, itu kita bisa kasih kesempatan kerja secara langsung. Tetapi juga, kami juga buat beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas supaya masyarakat bisa contoh kursus menyelam, kursus untuk masyarakat, supaya orang yang mungkin dulu pemancin saja atau pergiunan yang datang. Saya akan menjadi kemampuan selam dan manfaat dari industri paraus satay yang berkemampung banyak di Raja Ampat, sehingga, semenang pandemi dan sehingga ke depanya juga. Dan ini juga satu pertanyaan. Kalau lain juga kami juga berkribas dengan kerja sama dengan Petugas Djaga Laut yang punya tugas untuk berpatroli dan melaksanakan aturan-aturan dari kawasan konservasi. Ada juga beberapa kegiatan di mana kita kerja sama mereka dan membantu mereka dengan mereka punya tugas. Arno dan Bung Zadrak, tapi saya mau tanya, ini kan kalau ngurusin konservasi, itu kan tidak bisa hanya civil society saja, masyarakat saja, dan para pegiat terumbu karang saja. Apakah selama ini sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membantu Anda dalam upaya konservasi? Ini juga pertanyaan yang bagus. Terima kasih Ibu. Sampai sekarang sebenarnya kami sudah dapat dukungan penuh tapi moral. Jadi dukungan sudah ada perjalanjian kerjasama dengan beberapa dinas-dinas dari kebupaten, Raja Empat, kemudian se contoh dinas pariwisata. Dan juga dengan provinsi konservasi Papua Barat. Tetapi belum ada dukungan dengan kewangan. Dan program kami sudah dalam empat tahun yang lalu sampai sekarang sudah membuktikan cara memulihkan terumbu karang kami sangat berfungsi. Dan sebelum kita minta dukungan, kita mau membuktikan kita punya kerja. Tapi sekarang sudah. Dan saya harap ke depannya Yayasan akan dapat lebih banyak dukungan dari pemerintah untuk kasih kesempatan kerja ke lebih banyak masyarakat dan memperluasan skala dari program kami. Terakhir respons dari Pak Andi. Pak Andi, nggak mungkin masyarakat sendiri yang berjuang untuk konservasi harus ada dukungan dari pemerintah. Karena toh pemerintah juga yang punya kepentingan paling besar untuk pelestarian terumbu karang di Indonesia. Apa yang kira-kira bisa diberikan untuk orang-orang yang memang peduli dengan konservasi terumbu karang, tidak hanya di Papua? Ya, jadi memang kalau pemerintah dari pusat ya, karena ngurusi dari Sabang sampai Merauke, sangat luas sekali. Sehingga memang kalau bantuan ataupun program ya, itu memang kalau sampai ke detail bantuan ke satu area besar itu memang nggak. Karena kita harus berbagi wilayah barat maupun wilayah timur. Namun ada program bagus, kita KKP sudah melakukan program-program yang langsung ke grassroots, menurut ke masyarakat, itu seperti bantuan-bantuan, seperti ada kita bantuan ke kelompok masyarakat penggerak konservasi yang terkait ini. Memang bantuannya tidak besar ya, tapi itu menjadi pemicu. Ada beberapa lokasi yang cukup berhasil, yaitu dengan kita memberikan bantuan, kemudian kita berikan motivasi, kemudian juga melalui UPT-UPT kita itu melakukan pelatihan-pelatihan dan bahkan kita menggandeng para mitra. Nah ini, seperti contoh di Malalayang ya, di Sulawesi Utara itu, itu berawal hanya dari seonggok transplantasi yang dari rak-rak tadi. Jadi metode itu ada dua ya, metode itu ada metode transplantasi sama metode artificial reef gitu ya. Nah kebanyakan orang pakai transplantasi. Dan itu mengajak masyarakat, kemudian itu tadi yang sampaikan Arnold itu tadi, masyarakat itu imbalannya itu seperti menjadi pemandu. Dia dapat tips ya, dapat uang gitu dari sebagai pemandu dan sebagainya. Dan harapannya ke depan, nanti para risot-wisata itu bisa memanfaatkan juga orang-orang yang sudah dilatih. Dia memandu gitu. Baik. Oke, jadi Arnold dan Bung Zadrak ini ada pintu masuk ini, kalau misalkan hendak mencari dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Andi, terima kasih. Arnold, terima kasih. Bung Zadrak juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali dan sampai ketemu lagi. Arnold. Thank you. Terima kasih.